Renungan kita lebih baik sedikit barang dengan disertai takut pada Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembutambun dengan kebencian Amsal 15 ayat 16 Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama Saudara-saudara sebangsa dan setenair yang semuanya saya bungkus sebagai saudara dalam kemanusiaan Kembali kita memperhatikan satu bagian kecil dari kitab Amsal Amsal 15 ayat 16 lebih baik sedikit barang dengan disertai takut pada Tuhan daripada harta disertai kecemasan Agaknya pengalaman dari penulis Amsal, sang Raja ini, sang Nabi ini menurut tradisi iman muslim Amsal adalah Nabi, selomoh adalah Nabi, tradisi katulik dan protestan atau kristen Selomoh anak Raja Daud dan juga selama Raja saja Ia melihat dalam sikon sosial pada masa itu Kita ingat bahwa pada era Raja Selomoh Rakyat yang ia pimpin dalam taraf hidup yang memadai Yang maju pada masanya Lebih banyak orang yang punya harta daripada orang yang kekurangan Catatan sejarah menunjukkan bahwa sang Raja ini berhasil Membuat kerajaan dan rakyatnya menjadi disegani oleh Raja-Raja dan kerajaan sekitar Nah, dalam sikon sosial di mana rakyat mempunyai taraf hidup yang tinggi Tentu saja disertai dengan adanya harta kekayaan Nah, ciri-ciri orang kaya pada masa itu Tentu sekian ribu ekor domba, kambing lembu, onta Sekian ribu binatang piaraan lainnya Ada ladang, ada kebun Memiliki puluhan atau ratusan budak Dan masih banyak lain Penyihatan emas, perak dan yang lain Yang lagi Rumah dan istana Nah, orang yang seperti itu Atau rakyat yang memiliki kekayaan seperti itu Adalah sesuatu yang normal pada masa lalu Pada masa Salomoh Nah, dalam konteks seperti itulah Salomoh mengatakan bahwa Jangan sampai harta kekayaan membuat seseorang Bergantung pada harta tersebut Sehingga Dia melupakan Tuhan Dia melupakan Tuhan Dia hati dan kehidupannya Hidup dan kehidupannya Hanya melupakan bagaimana memikirkan hartanya Ya, dilanjutkan dengan tindakan Ucapan Adalah hal-hal yang bersifat Yang bisa dikategorikan sebagai tidak takut pada Tuhan Bisa saja ia melakukan banyak pelanggaran Kelalean Kebingisan Atau ketidakjujuran Dalam rangka Mendapatkan harta Nah, sebaliknya Menurut Sang Raja Menurut Sang Raja Orang yang punya sedikit harta Tapi takut pada Tuhan itu lebih-lebih indah Nah, silakan membuat banyak Memiliki banyak harta Tapi penuh dengan kecemasan Ketakutan Itu percuma Karena Orang yang seperti itu Dia mikir Tidak pun mungkin Susah Karena dia mikir bagaimana Hartanya Tetap ada Tidak dicuri Tidak hilang Tidak dirampok Itu cemas Takut Cemas Atau khawatir Terhadap Kehilangan Harta Ada yang merampok Ada yang mengambil Dan yang lainnya Nah Sebaliknya Mereka yang tidak punya harta banyak Ya Tanang-tanang saja Karena ya Punya Tuhan Coba kita hantar Dalam konteks kekinian Kita Tentu saja Banyak orang seperti ini juga Pada masa kini Orang membayar Banyak penjaga Untuk Menjaga Hartanya Karena dia cemas Tidak khawatir Hartanya habis Atau hilang Sebaliknya Sebaliknya Orang tidak punya apa-apa Punya sedikit harta Sedikit kekayaan Ya Tanang-tanang saja Karena dia percaya bahwa Ini hanya datang dari Tuhan Takut pada Tuhan Dan Tuhan yang memberi Dan Tuhan yang menolong Ia memiliki itu Dia tidak menuntut terlalu banyak Sebenarnya kita belajar Dari apa yang diungkapkan oleh Raja Selomo Sudah tercoba perhatikan Ayat di bawahnya juga Ini Lebih baik Sepiring sayur Dan kasih Daripada Lebojan Lebutan Dan Tambun Dengan Kebencian Ini juga menarik Sedara Bahwa Dalam keadaan Apapun Kalau kita saling melayani Membunyai Makan Sedikit lauk Tapi penuh cinta Penuh kaya sayang Lebih bermaksa Dari makan Banyak Lauk Tapi Datang dari Paksaan Amarah Dan yang lain Si pemarah Membunyai Pertenggaran Orang Sabar Mengodakkan Beruang Tuhan Ya Kita Baca lagi Tiga ayat ini Lebih baik Lebih baik Sedikit barang Dengan disertai Takut pada Tuhan Daripada Banyak Harta Dan disertai Kecemasan Lebih baik Sepiring sayur Dan kasih Daripada Lembur Tanggung Dan Bencian Si pemarah Membagikan Pertengkaran Tapi orang Yang sabar Mengodakkan Mengodamkan Perbantahan Kita Tidak Kepala Tuhan Jadikan Kaji Sebagai Orang Yang Selalu Takut Padamu Dan Bukan Bergantung Pada Apa Yang Kami Meliki Amin Terima